Bergeser ke Yogyakarta, sodara, ratusan orang yang mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan memadati pertunjukan musik di alun-alun Kulonprogo, Yogyakarta dibubarkan. Atas permintaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan kepolisian setempat, penyelenggara akhirnya membubarkan pertunjukan musik sebelum waktunya usai. Alun-alun Kulonprogo, Yogyakarta Sabtu malam penuh sesak dengan kerumunan ratusan orang yang menonton pertunjukan musik. Selain tidak mengantungi izin keramaian, mayoritas penonton juga abai dengan protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Karena berpotensi menyebabkan penularan virus corona, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kulonprogo bersama kepolisian setempat meminta penyelenggara membubarkan pertunjukan musik. Kepada petugas yang tiba di lokasi, penyelenggara berdalih tidak mengajukan izin keramaian karena pertunjukan musik ini sejatinya hanyalah acara ngamen biasa. Penyelenggara juga mengaku tidak menduga jika pertunjukan musik yang dikelar oleh komunitas liman lokal Kulonprogo ini akan menyebabkan kerumunan banyak orang. Untuk sosial distancing, kita masalah jatuh acara, kita juga tadi di MC sama musisi, setiap kali kita rajin untuk selalu mengingatkan untuk penonton, ya gitu. Terus masker juga kita mewajibkan. Tapi ternyata masih banyak yang ini juga ya? Iya, nanti ketika masalah terlalu banyak, terlalu mudah, kita punya inisiatif untuk menghentikan aja daripada nanti terjadi hal-hal tidak diinginkan gitu. Jadi ini satu dari pandemi kita sendiri yang beraja-beraja gitu. Menanggapi adanya pertunjukan musik yang memicu kerumunan orang banyak ini, Ketua Satuan Tugas COVID-19 sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta menyatakan acara ini di luar kontrol mereka karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak penyelenggara. Mereka sudah bergerak itu di luar sepemantauan kami karena kami tugas-tugas memang belum mengizinkan untuk melakukan event seperti itu. Harus dilalui dulu prosesnya. Jadi emang sama sekali belum ada izin untuk acara malam ini? Belum, belum. Kemarin baru konsultasi mereka. Pasca pertunjukan yang berpotensi menjadi ajang penyebaran virus corona ini, pihak Satuan Tugas COVID-19 akan memanggil penyelenggara untuk meminta tanggung jawab mereka. Michael Aryawan, Kompas TV, Kulonprogo, Yogyakarta.